Setelah memberikan bantuan berupa alat pendidikan di sekolah SMA Santo Antonius, Perumpung, Jakarta Timur, anggota Komisi 6DPRRI Fraksi PDI Perjuangan Sondang Tiar Depora Tampu Bolon melanjutkan memberikan bantuan ke beberapa rumah ibadah di DKI Jakarta. Salah satunya HKBP Kayu Tinggi. Anggota Komisi 6DPRRI Fraksi PDI Perjuangan Sondang Tiar Depora Tampu Bolon kembali melanjutkan memberi bantuan sosial ke rumah ibadah. Sasaran bantuan kali ini ke rumah ibadah HKBP Kayu Tinggi dan HKBP Duren Sawit, Jakarta Timur. Adapun bantuan sosial ini terdiri dari wastafel, cairan disinfektan, dan ratusan sembako yang diberikan kepada pengurus gereja dan jemaat. Pendeta Rudi Saud Pardiri dan Pendeta Javati Napitulu mengaku bersyukur atas bantuan yang diberikan. Ibu Sondang Tampu Bolon, anggota DPRRI Komisi 6, datang mengunjungi HKBP Kayu Tinggi. Beliau memberikan arahan terkait ibadah yang akan dilakukan dan beliau juga memberikan persembahan berupa sembako 100 paket, wastafel, alat semprot, dan disinfektan. Kami bersyukur atas kehadiran beliau, arahan yang bernas, dan juga persembahannya bagi HKBP Kayu Tinggi. Pertama kita sangat bersyukur sekali bahwa apa yang disampaikan oleh Ibu Sondang Tampu Bolon adalah sebuah bentuk kepedulian kasih kepada gereja kita KWP Durin Sawit, karena beliau juga adalah dari Dapil, Jakarta Timur ini. Jadi kami sangat berterima kasih beliau memperhatikan jemaat kita yang terdampak COVID-19 juga. Sondang mengimbau agar rumah ibadah tetap menerapkan protokol kesehatan ketat. Terhitung mulai tanggal 5 Juli 2020, sebagian besar rumah ibadah HKBP di Jakarta mulai dibuka. Sondang juga menyosialisasikan adaptasi kebiasaan baru atau new normal agar saat ibadah tatap muka tidak menimbulkan kelas terbaru. Ia juga mengimbau jemaat menjaga diri dengan asupan gizi yang baik dan multivitamin. Untuk gereja HKBP di wilayah DKI Jakarta akan dimulai tanggal 5 Juli 2020. Oleh karena itu, saya sekaligus mengunjungi daerah pemilihan saya untuk mensosialisasikan bagaimana adaptasi kebiasaan baru dalam pandemi COVID-19 agar aktivitas yang dilakukan pada saat nanti ibadah secara langsung atau tetap muka, tidak lagi jarak jauh, ini tidak menimbulkan klaster-klaster baru. Oleh karena itu, saya juga memberikan beberapa bantuan wastafel serta alat disinfektan. Diharapkan dengan adanya sebuah bantuan ini bisa mengingatkan semua masyarakat, khususnya warga gereja HKBP, untuk membiasakan hidup sehat, hidup bersih karena tidak memungkinkan dengan kita tidak hidup sehat, tidak hidup bersih. Pemberian atau bantuan sembako ini sebetulnya adalah untuk meringankan masyarakat yang saat ini terdampak COVID-19. Kita tahu bahwa akibat pandemi COVID-19, pemerintah membuarkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar yang berakibat kepada ekonomi masyarakat yang banyak yang dirumahkan, banyak yang gajinya dikurangi, ada yang di PHK dan lain sebagainya. Dan ini merupakan satu bentuk aksi kepedulian saya sebagai anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, di mana Ibu Ketua Umum Megawati Sukarno Putri dan Ketua DPR Puan Maharani terus memberikan instruksi agar kita sebagai kader Partai PDI Perjuangan untuk membantu kepada masyarakat-masyarakat yang membutuhkan sehingga bagaimana masyarakat yang memang terdampak ini bisa tetap berjalan secara kebutuhan pokok dan kebutuhan dasarnya. Persiapannya pasti ya saya sembakat mungkin adalah menjaga kebersihan, makan multivitamin, olahraga, makan makanan yang cukup ya, buah-buahan, sayuran, ikan-ikanan, tidak perlu yang mahal-mahal, nggak ada persiapan khusus, yang penting kita datang, punya niat, ya insya, apa namanya, mudah-mudahan yang dijagai sama Tuhan. Yang penting adalah bagaimana kita menerapkan protokol COVID-19. Sementara para jemaat HKBP Kayu Tinggi maupun HKBP Durensawit menyambut baik bantuan yang diberikan kepada jemaat yang terdampak COVID-19. Oh senang sekali, sangat berterima kasih. Sudah dua kali kami mendapatkannya dari Ibu Sondang di Artampu Bolu. Ini Ibu, untuk apa bantuan ini nanti bisa Ibu jelasin sih? Oh buat makan sendiri lah. Ini kan isinya memang ada beras, ada minyak. Memang itu sesuai kebutuhan kami sehari-hari lah. Harapan dan ungkapan terima kasihnya Ibu. Harapan dan terima kasih kami kepada Sondang. Semoga Ibu Sondang bisa lanjut sampai dua periode. Ya senang sekali sih, senang. Senang. Ada rasa, kok ada yang memperhatikan dari bagian parlemen gitu, anggota DPR, kok ada yang memperhatikan kayak kami gini, yang imbas COVID-nya benar-benar terasa banget. Bantuan ini nanti, bantuan ini nanti, bantuan ini nanti untuk apa? Ya untuk kami pakai, untuk kami pakai. Belum perhatikan sih isinya apa aja, tapi yang jelas kalau ada beras gini, membantu sekali. Jakarta memasuki masa PSBB Transisi, sesi kedua terhitung sejak 3 Juli hingga 16 Juli 2020. Salah satu sektor pembukaan pada masa PSBB Transisi ini adalah rumah ibadah. Dari Jakarta, Diomalau, Andri Diwonondusantara TV, melaporkan.